Untuk memandikan air pertama itu jangan tergesa-gesa. Untuk memandikan air pertama kulit ayam harus kena air semua. Kalau ayam tersebut kakinya sudah mengigil. Pada rekan-rekanku yang satu hobi pada kesempatan malam ini, kesempatan yang baik ini saya akan membahas cara mengatasi nafas ayam yang ngos-ngosan. Untuk videonya sebenarnya sudah lama saya buat. Tetapi dikarenakan pada waktu itu saya belum pinter membuatnya. Sehingga terkadang bagi rekan-rekan yang satu hobi yang mungkin sudah menontonnya ditakutkan nanti salah arti. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini akan saya perjelas untuk cara mengatasi nafas ayam yang ngos-ngosan. Dikarenakan ini banyak sekali banyak terjadi untuk para pemula biasanya itu kebingungan dan tidak tahu cara mengatasinya. Sebelum saya jelaskan untuk cara mengatasi nafas ayam yang ngos-ngosan, rekan-rekan yang satu hobi harus tahu dulu penyebab dari ayam tersebut nafasnya ngos-ngosan. Tidak panjang lebar akan saya jelaskan untuk penyebab nafas ayam yang ngos-ngosan. Untuk yang pertama yaitu dikarenakan ayam tersebut itu masih muda. Jika ayam masih muda yang dimaksud masih muda yaitu umur 6 bulan, 7 bulan, kemudian 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, itu tergolong ayamnya masih muda. Kalau nafasnya ngos-ngosan itu pun sangat wajar dikarenakan ayam tersebut masih muda. Untuk yang nomor dua yaitu ayam tersebut setelah mabung ataupun ganti bulu. Jadi sangat wajar sekali ayam yang setelah mabung ataupun ganti bulu, jika rekan-rekan dicobanya, ayam tersebut dicobanya hanya dirawat satu minggu saja, itu sudah dipastikan nafas ayam tersebut, nafasnya ngos-ngosan. Jadi pada rekan-rekan semuanya, ayam yang habis mabung ataupun ganti bulu harus dirawat dahulu. Setelah ayam tersebut selesai, silakan ayamnya dirawat sekitar satu bulan sampai dengan dua bulan. Kalau sudah dirawat, nanti nafas ayam tersebut akan kembali normal. Untuk yang nomor tiga yaitu, ayam setelah sakit ataupun ayam tersebut itu sedang sakit. Itu juga sangat wajar sekali jika nafasnya ngos-ngosan. Ini terkadang rekan-rekan ataupun kita sendiri itu tidak tahu kalau keadaan ayam kita itu sedang sakit. Walaupun terkadang kulitnya merah, tetapi di bagian bulu-bulu ayam, di bagian terutama terkadang di leher, kemudian di dada, kemudian di bagian sayap, terkadang walaupun kulitnya sudah merah, terkadang kulit ayam ada yang masih biru. Kalau masih biru, ayam tersebut tandanya itu masih sakit. Kenapa tidak terlihat? Dikarenakan tertutup oleh bulu. Jika dipaksakan, biasanya nafas ayam tersebut itu ngos-ngosan. Bahkan bisa terjadi ayam tersebut itu melompat ataupun kabur. Saya lanjutkan untuk yang nomor empat, yaitu ayam yang belum dirawat. Walaupun ayam tersebut sudah satu tahun lebih, mungkin ayam baru beli. Kalau ayam baru beli, tidak dipastikan bahwa ayam tersebut nafasnya sudah bagus. Apalagi habis perjalanan jauh, kemudian ayam tersebut dipaksakan, maka ayam tersebut nafasnya akan ngos-ngosan. Jadi pada rekan-rekan semuanya, ayam yang belum dirawat ataupun termasuk ayam yang baru, itu harus dirawat dahulu. Karena terkadang ayam yang baru kita beli, itu biasanya sekitar satu minggu, itu akan mengalami stres. Jika ayam tersebut sedang stres, kemudian dipaksakan, itu juga nafasnya akan ngos-ngosan. Sebaiknya ayam yang baru dirawat dahulu sekitar dua minggu ataupun tiga minggu setelah ayam tersebut berkokok terus, itu tanda ayam tersebut di kandang baru sudah bisa menyesuaikan tempat. Untuk yang nomor lima, yaitu memandikan air pertama tidak benar. Jika memandikan air pertama tidak benar, itu sudah dipastikan nafas ayam itu ngos-ngosan. Walaupun ayam tersebut dirawat sudah sangat maksimal, dijemur juga sangat maksimal, kemudian melaksanakan kliter juga sangat maksimal, tetapi jika memandikannya tidak benar, nafas ayam tersebut itu nafasnya akan ngos-ngosan. Terlebih, jika bulu ayam tersebut tebal, kulitnya tidak basah semua, walaupun ayam rekan-rekan sudah dirawat cukup lama, tetapi memandikannya tidak benar, memandikan air pertama tidak benar, itu sudah dipastikan nafas ayam akan ngos-ngosan. Pada rekan-rekan yang satu, sudah saya jelaskan penyebab dari nafas ayam ataupun ayam milik kita itu ngos-ngosan. Di antaranya tadi ada lima sudah saya sebutkan, oleh karena itu, oleh rekan-rekan harus diperhatikan dan diingat-ingat sebagai pelajaran untuk pada saat cara kita merawat ayam. Kemudian tidak panjang lebar, akan saya bahas juga untuk cara mengatasi agar ayam milik kita itu nafasnya tidak ngos-ngosan. Untuk yang pertama, yaitu penjemuran secara rutin. Untuk penjemuran secara rutin, untuk satu minggu minimal 3 kali sampai dengan 4 kali. Tetapi jika tidak ada panas pada saat sekarang ini, karena musim hujan, hampir tiap hari itu hujan terus, untuk pengganti penjemuran, silakan ayam dari milik rekan-rekan melaksanakan olahraga tangan. Olahraga tangan tersebut, di antaranya ayamnya bisa dijombok berdirikan, kemudian dijalan jombokan, kemudian dipegang sayapnya, diangkat, kemudian yang kiri diangkat secara bergantian. Itu adalah olahraga tangan, sehingga badan ayam itu panas. Untuk yang nomor dua, yaitu lamanya waktu penjemuran ditambahi lebih lama. Biasanya jika rekan-rekan menjemur, itu lamanya satu jam, tetapi nafas ayam masih ngos-ngosan, maka lamanya penjemuran bisa ditambahi. Mungkin satu jam setengah sampai dengan dua jam itu lebih baik. Saya lanjutkan cara mengatasi nafas ayam yang ngos-ngosan, untuk yang nomor tiga, yaitu melaksanakan kliter. Untuk pelaksanaan kliter, satu minggu, tiga sampai dengan empat kali. Kemudian kalau musim hujan, itu pun ayamnya bisa di kliter, musim panas juga di kliter. Jadi pada rekan-rekan semuanya, untuk musim hujan, ayamnya bisa di kliter. Untuk lamanya di kliter, 15 menit sampai dengan 30 menit. Tetapi jika ayam tersebut tidak mau di kliter, silakan ayamnya dilatih jantur. Untuk latihan jantur, itu bisa menggantikan kliter, walaupun tidak sama dengan kliter, tetapi itu sudah mendekatinya. Untuk yang nomor empat, yaitu melaksanakan umbar bebas berguna untuk menyetabilkan kondisi ayam agar lebih rilek. Jadi umbaran bebas itu sangat berfungsi sekali. Di samping ayamnya akan bebas, makan pasir, makan rumput, juga makan tanah. Untuk membantu proses pencernaan, juga berfungsi untuk menyetabilkan kondisi ayam agar lebih rilek. Juga ayam tersebut merasa nyaman. Untuk yang nomor lima, ini adalah yang paling penting sekali. Untuk yang nomor lima, yaitu memandikan air pertama harus benar. Sudah saya sampaikan berulang-ulang, untuk memandikan air pertama, itu jangan tergesa-gesa. Untuk memandikan air pertama, kulit ayam harus kena air semua. Kalau ayam tersebut kakinya sudah mengigil, itu tanda memandikan air pertama, itu benar. Dan saya sampaikan, agar nafas ayam panjang, tidak ngos-ngosan, punggung ayam harus diairi, dengan cara disisir. Untuk video tutorialnya, itu sudah ada. Pada rekan-rekan yang satu, sudah saya jelaskan, cara mengatasi nafas ayam yang ngos-ngosan, dan ada penyebabnya. Untuk penyebab nafas ayam kita, itu nafas yang ngos-ngosan. Untuk yang pertama, adalah ayam dikarenakan masih muda. Kemudian untuk yang nomor dua, adalah ayam habis mabung, ataupun ganti bulu, itu sudah sangat wajar sekali, nafasnya akan ngos-ngosan. Untuk yang nomor tiga, adalah ayam setelah sakit, ataupun sedang sakit, terkadang di dalam bulu, itu sakit, tetapi kita tidak melihatnya. Untuk yang nomor empat, yaitu ayam yang belum dirawat, termasuk ayam baru, dikarenakan ayam baru, itu membutuhkan sekitar waktu satu minggu, untuk menyesuaikan tempat yang baru. Untuk yang nomor lima, yaitu, memandikan air pertama belum benar, ataupun kita tergesa-gesa, itu bisa menyebabkan nafas ayam ngos-ngosan. Kemudian, untuk cara mengatasi, agar nafas ayam kita itu panjang, untuk yang pertama adalah penjemuran rutin. Penjemuran rutin satu minggu, minimal tiga kali sampai empat kali, dan jika tidak ada panas, bisa melaksanakan olahraga ringan, agar nafas ayam panjang. Kemudian, untuk yang nomor dua adalah, lamanya waktu penjemuran ditambahin, bisa ditambahin 30 menit, sekitar satu jam sampai dengan dua jam. Itu untuk penjemurannya. Jika penjemuran rekan-rekan satu jam, tetapi nafas ayam masih kurang panjang, bisa ditambahin 30 menit. Tetapi, jika sudah ditambahin 30 menit, ayam rekan-rekan masih nafasnya ngososan, bisa ditambahin waktunya. Kemudian, untuk yang nomor tiga adalah, melaksanakan kriter, satu minggu tiga kali, sampai dengan empat kali. Untuk pengganti kriter, jika ayamnya tidak mau di kriter, silakan, ayamnya di jantur. Kemudian, untuk yang nomor empat adalah, melaksanakan umbar bebas, untuk menyetabilkan kondisi ayam, agar lebih rileks. Untuk yang nomor lima adalah, memandikan air pertama harus benar, ditandai dengan kaki ayam menggigil, dengan cara punggung ayam harus diairi. Demikian pada rekan-rekan yang satu hobi, sudah saya jelaskan, cara mengatasi ayam ngososan, dan penyebab nafas ayam ngos-ngosan. Jika rekan-rekan yang di rumah, ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, pasti akan saya jawab. Terima kasih, saya Denma Selamin, selamat malam.